Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Evandy di Clipper Channel Di video kali ini kita membahas tentang kontrasepsi KB suntik Ada sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar Yang bertanya ketika memerlukan kontrasepsi jenis KB suntik Dan ternyata kondisi si ibu sedang hamil muda Apakah hal tersebut aman bagi kandungan atau justru malah berbahaya? Sebelum hal ini kita bahas lebih lanjut Seperti biasa untuk kamu yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu Ada sebuah pertanyaan yang masuk di kolom komentar Yang bertanya ketika memerlukan kontrasepsi jenis KB suntik Dan tidak diketahui ternyata ibu tersebut sedang hamil muda Apakah hal tersebut aman bagi kandungan atau justru malah berbahaya? Yang perlu diketahui kontrasepsi jenis KB suntik merupakan kontrasepsi hormonal Yang mempengaruhi kondisi hormon di dalam tubuh Perubahan hormon yang terjadi di dalam tubuh akibat suntik KB akan mempengaruhi beberapa hal Yang pertama adalah menjaga pelepasan sel telur sehingga tidak ada sel telur yang bisa dibuahi Dan yang kedua adalah membuat lendir vagina menjadi lebih kental sehingga sperma sulit masuk ke dalam rahim Dan yang ketiga adalah penipisan dinding rahim sehingga sel telur yang sudah dibuahi akan sulit menempel di dalam dinding rahim Dari ketiga hal tersebut tentunya tidak bagus untuk perkembangan janin di dalam kandungan Sehingga ibu yang sedang hamil tidak dianjurkan melakukan suntik KB Namun bagaimana jika baru diketahui ibu tersebut hamil setelah melakukan suntik KB? Yang perlu dilakukan ketika semua hal tersebut terjadi adalah berkonsultasi dengan dokter kandungan Hal ini untuk memastikan jika kondisi janin di dalam kandungan tetap sehat Serta untuk menentukan penanganan atau terapi seperti apa yang akan dilakukan Sangat tidak dianjurkan bagi ibu yang sedang hamil melakukan kontrasepsi selain menggunakan kondom Demikian sedikit informasi dari saya Bila video ini bermanfaat jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman Bila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom komentar Nanti akan kita bahas pada video berikutnya Dan untuk kami yang suka dengan video ini dan ingin tahu banyak tentang informasi kesehatan Jangan lupa untuk subscribe channel ini Karena kedepannya kita akan bahas lebih banyak lagi informasi kesehatan lainnya Terima kasih